Jelang pengoperasian pada awal Oktober mendatang, pihak KCIC melakukan sosialisasi kereta cepat Jakarta-Bandung. Kereta cepat diharapkan bisa menjadi pilihan moda transportasi masyarakat. Menjelang pengoperasian kereta cepat Jakarta-Bandung 1 Oktober 2023, pihak KCIC melakukan berbagai upaya dalam memperkenalkan moda transportasi baru kepada masyarakat. KCIC mengundang rekan media dan penggemar kereta cepat untuk mengenalkan basic pengetahuan ilmu budaya kereta Jakarta-Bandung. Pertukaran ilmu ini disertai tinjuan langsung oleh Menteri Perhubungan Republik Indonesia Budi Karya Sumadi dari stasiun Halim Jakarta Timur menuju depu tegar luar Kilenyi yang membutuhkan waktu sekitar 40 menit. Jadi komitmen dari China kepada Bapak Presiden, kepada rakyat Indonesia untuk melakukan transfer teknologi itu dilaksanakan. Dan hari ini dimulai dan kesempatan untuk para istilahnya penggemar kereta api bisa menggunakan. Transfer teknologi itu sudah terjadi dengan adanya KA cepat di sini itu sudah transfer teknologi ya. Dan bagaimana pembangunan prasarana itu juga merupakan transfer teknologi. Nah sekarang selanjutnya adalah transfer kenoles. Bagaimana nantinya seluruh operasional dan juga perawatan sarana ini akan dipegang oleh tenaga kerja Indonesia. Diharapkan dengan adanya transfer ilmu, KCJB akan memperkaya pengetahuan masyarakat dalam menjadikan KCJB sebagai pilihan transportasi. Rencananya, Presiden Joko Widodo akan menguji coba kereta cepat tanggal 13 September mendatang. Dari Jakarta, Bilami Aulia, Rizky Yuliantong, Muhammad Jukarnain melaporkan.